Thailand Master 2024 Halo Sobat Sport, selamat datang, di channel ini. Berikut, update seputar badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan Thailand Master 2024, di hari kedua, di babak 32 besar. Thailand Master 2024, HSBC World Tour Super 300 Di turnamen ini, Indonesia menurunkan 11 wakilnya di hari kedua, Thailand Master 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan babak 32 besar di hari kedua, Thailand Master 2024, hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Partai kedua, di sektor ganda putra, Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, Berhadapan dengan ganda putra Thailand, Tanadon Punpanih dan Wahirawit Soton. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Spot TV. Partai kedua, di sektor Tunggal Putra, Alwi Farhan dari Indonesia, berhadapan dengan Mark Kaljow dari Belanda. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di BWF Live Sport. Di partai kedua, ganda putra, di partai ke-2, berhadapan dengan Ming Celu dan Tang Kaiwei dari China Taipei. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, di Court 4, live di BWF Live Sport. Partai ketiga, di sektor ganda putra, di sektor Ganda Putri, di sektor Ganda Putri, Jensita Putri dan Febi Setia Ningrum dari Indonesia, berhadapan dengan Ganda Putri Polandia, Anastasia Komik dan Daria Zimnol. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di BWF Live Sport. Partai ke-5, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, berhadapan dengan Ganda Putri Singapura, Hiong Kai Terry dan Tan Weihan Jessica. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, di Court 4, live di BWF Live Sport. Kemudian partai ketujuh, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi dan Rinov Rifaldi, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi dan Rinov Rifaldi, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi dan Rinov Rifaldi, di sektor ganda campuran, Rinov Rifaldi dan Lisa Ayuku Sumawati dari Indonesia, berhadapan dengan Jasper Toff dan Clara Graversen dari Denmark. Head to Head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, di Court 4, live di BWF Live Sport. Lessor Partai ke-9, di sektor ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Aisha Salsabila Putri dari Indonesia, berhadapan dengan Yang Pohesian dan Huling Fang dari China Taipei. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di Court 4, live di BWF Live Sport. Partai ke-10, di sektor Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo dari Indonesia, berhadapan dengan Tunggal Putri China Taipei, Lain Ting Yu. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, di Court 4, live di BWF Live Score. Partai ke-12, di sektor Tunggal Putri, Komang Ayu Cahya Dewi dari Indonesia, berhadapan dengan Tunggal Putri China Taipei, Pai Yupo. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di BWF Live Score. Partai ke-13, di sektor Ganda Campuran, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah dari Indonesia, berhadapan dengan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di SPO TV. Partai ke-14, di sektor Ganda Campuran, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, berhadapan dengan Ganda Campuran Jerman, Mark Lamsfuss dan Isabel Lohau. Head to Head, 2-1, pertandingan dimulai pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di BWF Live Score. Berikut, update Bagan Babak 32 Besar Thailand Master 2024. Bagan Babak 32 Besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan Babak 32 Besar, di sektor Tunggal Putri. Bagan Babak 32 Besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan Babak 32 Besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan Babak 32 Besar, di sektor Ganda Campuran. Demikian update mengenai jadwal pertandingan di hari kedua, Babak 32 Besar, Thailand Master 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.